hai oke halo guys balik lagi bersama gua FDW nah kali ini nih gua mau ngelanjutin konten yang kemarin guys jadi nih sekarang gua mau buat part 2 nya yang konten tentang bandel-bandel youtuber nih guys wah gila sih karena kemarin kan nih udah youtuber-youtuber legend sekarang nih kita bakal lanjut lagi ke youtuber sekarang udah legend juga sih udah pada legend ya guys sekarang udah udah pada besar-besar gitu kan jadi thank you buat buat kalian semua yang udah pada ini siapa guys rapatar guys aku berteman nama rapatar gitu guys sabar maaf ya rapatar ya jadi thank you juga ya buat adik-adik atau kakak-kakak abang-abang yang sudah pada komen juga youtuber-youtuber panutan kalian juga mungkin ya guys ya semuanya lah ya Oke lah langsung aja kita bakal ke youtuber yang pertama ini tidak asing dengan tidak pastinya kalian pada kenal ya guys ya jadi youtuber yang satu ini dia tuh bandelnya berwarna pink pasti kalian tahu lah ya itu bandel siapa ya guys ya Oke langsung aja kita yang pertama bakal ke bandelnya Bang exam gaming di sini Oke sabar guys jadi nih abang exam ini player lima jari guys player lima jari guys kill sih aku aja main dua jari aja eh susah gitu kan dia lima jari guys ya kan kill sih Oke lah nih jadi yang pertama dia tuh pakai kepalanya kalau seperti biasa sering dibilang kepala Bang Budi ya kepala samurai guys kepala samurai nah ini guys ya kepalanya kepala ini terusnya bajunya baju season 2 guys yang tadi aku bilang dia tuh identik dengan warna penuh pinggal pink sbangan lagi tapi walaupun ping pingnya tuh nggak ping kunyu aja tapi pingnya ping sangar gitu kan ping ping sangar gitu guys oke jadi bandel senjuannya ada di paling bawah gitu guys apakah tadi ah ini Gysia nah ini Cuy dia tuh identik dengan baju ini guys seru banyak juga guys yang pakai bandel nih karena ini bandel keren cik keren banget nih guys Oke celananya yang tadi aku bilang dia celananya pink juga ya jadi nih celananya dulu tuh nih dapetinnya di mana ya di Diamond Royal guys Diamond Royal tapi hadiah bukan hadiah utamanya guys hadiah recehnya guys nah ini ya ini guys ini guys gilis ya dengan udah aku bilang tuh walaupun dia pink tuh bukan pink-pink pink-pink unyu gitu kan tapi serem gitu guys dan dia identik pakai sendal juga ya guys ya sendal 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 sabar nah ini ya guys ya langsung aja tuh langsung aja kita ke bandel bank exam ya guys ya dia eh tasnya season 1 atau yang pink ya guys ya aku lupa guys tasnya yang season 1 atau yang pink guys apa yang pink ya Oke kalian komen aja ya guys ya bentar kita biar agak lebih ini kita pakai katana nah ini guys ini bandel pertama adalah bandel bank exam gaming disini guys nice 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 tapi aku juga kurang tahu ya guys ya tasnya ini yang bener atau tas season 1 guys ntar kalian komen aja ya guys ya Oke ini ya bandel bank exam Oke kita bakal lanjut lagi ke bandelnya si Raja Raja prank ya guys ya Sekarang tuh bikin Raja prank guys Oke lah kalian tahu lepas dia bisa jadi kita langsung aja ke bandel bank kopral Jono Oke nice 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 apakah banget punya nih kan Oke langsung aja ya guys ya Oke lah nih jadi kopral Jono nih sering maket topinya topi Luffy ya guys ya Luffy guys kalau kalian tahu di anim One Piece ya guys ya jadi kita bentar bentar sabar topinya nih aku kayaknya ada guys kayaknya guys harusnya ada guys bukan 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 yang ini guys nah ini ya guys ya nih kayaknya dia pakai topi topi ini guys ya terus ya ini tuh kacamatanya nih gitu lebih beda daripada yang lain ya guys ya kacamatanya tuh deh beda daripada yang lain guys kacamatanya saru pokoknya guys kalian tahu gak guys tahu gak guys kalian guys kacamatanya bang kopral Jono guys jadi kacamatanya kopral Jono tuh dia pakai apa ya sabar-sabar ini ada paling bawah kayaknya guys kayak gitu-gituan nah ini ya guys ya kalian lihat ya yang ini atau yang ini guys menurut kalian guys yang ini atau yang ini ya jadi dia tuh pakai nah itu ya Oke langsung aja kita ke bajunya dia suka baju Tarzan guys aku juga enggak tahu guys dia suka baju Tarzan guys waktu itu dia pernah cosplay guys ya cosplay pakai baju Tarzan juga guys pas pertama kali di PSC kayaknya guys sabar nih baju Tarzan ini dapet dari ini dapet dari ini guys eh God Royal kayaknya guys God Royal sabar nih baju Tarzan ada dimana ya aku enggak pernah pakai guys soalnya guys apakah ada paling bawah ah ini ya ini ya nih guys nih guys nah dia tuh celananya juga guys celananya juga pakai celana Tarzan guys Oke langsung aja nih kita pakai celananya kita pakai celana Tarzan juga mana guys mana guys nah nah ini ya guys ya jadi kita udah langsung jadi bangkopral Jono nih guys ya ini bangkopral Jono tapi kok agak ada yang kurang gitu guys ya apa ya guys ya ini apa gara-gara aku pakai Maxim guys atau apa guys entahlah guys nah ini aku kalau tasnya ini aku kurang tahu guys Bangkopral Jono tuh pakai tas apa guys lupa guys aku aku enggak tahu guys dia pakai tas apa guys apakah tas season 1 atau apa komen ya guys ya komen guys Oke lah ini ya ini bandel favoritnya bangkopral Jono guys Oke lah kita bakal lanjut aja langsung ke bandelnya ini bandel-bandel sahabatku sih kalian tahu lah ya tahu lah ya siapa ya guys ya Oke lah si santang FP guys ya oh bukan Dimas FP guys Oke langsung aja kita ke bandelnya Bang Dimas nih Aduh bandel Bang Dimasnya aku agak-gak lupa guys aku agak-gak lupa tapi parah sih kalau bandel sahabat sendiri nggak tahu sih lupa parah sih ya guys ya oke kayaknya sih aku berusaha mengingat ya guys ya jadi dia tuh pakai kepala Kakasi Nah ini ya guys ini pakai bandel Kakasi eh kepala Kakasi terusnya maskernya tuh dia pakai masker yang nah yang ini guys yang hijau atau yang biru ya guys ya yang hijau sih kayaknya guys kayaknya yang hijau sih ya dan terusnya bajunya dia pakai baju incubator baju incubator guys incubatornya yang sama nggak sih Oh incubatornya tapi yang beda guys yang warna hijau incubatornya warna hijau atau udah kelewat guys tadi guys bandel guys sabar ya kita cari dulu ya ah ini nih 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 bandelnya terus ini celananya guys celananya aku lupa nih guys sabar ya aku cek dulu ya guys ya Oh iya guys aku inget guys aku inget guys aku inget guys sumprit-sumprit aku belum belum ngeliat apa-apa guys sumprit guys Oke dia ada celannya celana hijau juga guys celana hijau juga guys sorry nih kalau si Dimas nonton bilang aja guys ya sabar nih celananya celana hijau hijau juga guys hijau kayaknya jadi kayak kayak gini ya guys ya Nah ini ya ini ya ini ya dan sepatunya dah lah sepatunya aku guys lupa guys oke sepatu putih kayak sepatu putih guys kalau aku salah ya keperukin nih guys aku guys sabar 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 sepatunya sepatu ah sepatu ini guys ya sepatu ini eh maaf dia tuh nggak punya sesuatu jadi sekarang dia tuh lebih suka ke tas sayap ya guys ya kalau dia ya sekarang lebih suka ke tas sayap karena dia tuh baru pertama kali guys punya tas sayap guys gara-gara waktu itu ke Singapura ya kan akunya dipindah ke Singapura dia seneng banget nih guys di sama tas sayap ini guys ya aduh oke lah nah ini ya guys ya ini setnya Bang Dimas kalau sepatunya salah ya mohon di maafkan ya guys ya Nah ini nih guys nih mungkin kalau kalian ada yang ada yang nemu bandel-bandel kayak gini langsung aja guys emotin ya guys ya karena uis guys dia nggak bakal bisa bales dendam guys tetep pasti mati Oke lah kita bakal lanjut ke siapa lagi ya Oke kita bakal lanjut ke panutan kita semua nih guys ya dia adalah seorang pro player guys dia adalah seorang pro player dan juga sekarang dia punya YouTube dia udah berapa ya 2 jutaan ya guys ya 2 jutaan atau lebih gitu guys YouTube ya guys ya jadi dia tuh anak ipos siapa yang nggak tahu ya kan yaitu bandel Mr.05 guys jadi ini bandel Mr.05 dia sering pakai bandel topi ya pakai pakai topi kebalik ya kan bentar dia pakai topi kebalik dia tuh ada di topi keba aduh tuh topi kebalik topi kebalik nah topi kebalik terusnya dia pakai kacamata guys dia pakai kacamata kacamatanya yang mana ya guys ya kacamatanya dia tuh yang agak-agak ini guys agak-agak ada orang-orangnya guys kacamatanya guys apa kacamatanya ada yang di atas apa di atas guys tadi guys sabar ya kita cari dulu nah ini guys ya terusnya dia pakai set muka serem nah oke tapi dia tuh ada bandel satunya juga guys ada bandel satunya itu yang kepalanya tuh kayak kepala zombie itu guys yang kepala zombie kalian tahu nggak kepala zombie itu nah itu kepala zombie guys ada lagi tuh tapi aku pakai yang bandel ini dulu guys ya oke oke bajunya kita cari dulu guys sabar 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 yinyang warna biru mana guys yinyangku guys yang warna biru nah ini ya dan dia celananya pakai celana artik blue artik blue kayaknya ada di atas-atas sini guys nah ini ya guys ini artik blue dan dia juga kadang pakai sepatu putih kadang pakai sendal juga guys dia guys Oke kita pakaiin yang sendalnya aja ya kita pakai yang sendalnya aja guys ya apa kita pakai yang sepatu putihnya guys atau aku salah guys nah gini ya guys ya nih nih ini set set nah ini set mister kosong lima dan dia pakai tasnya tas tasnya tuh tas nah ini guys tas tasnya tas simpel guys deh guys tuh tasnya tas simpel menurut kalian nah ini bandel mister kosong lima atau bukan guys atau ada lagi guys yang satunya guys oke coba kalian komen ya atau dia pakai sepatu ya bentar ya aku cek dulu ya guys aku cek dulu ya guys ya takutnya ntar salah ntar aku dihujat sama bocil-bocil mister kosong lima gitu kan oh ternyata ya guys ya mister kosong lima tuh pakai sepatu putih oke sorry-sori-sori ya-sori ya buat fans fansnya Bang Regi ya guys ya karena aku juga ini ngefans juga guys ke Bang Regi guys karena dia kalau dipas tuh paling ditunggu-tunggu gitu kan santuy santuy nah udah ya guys ya udah ya guys ya oke oke ini nih jadi nih set panutan kita guys nice nice siapa sih nggak panutin dia guys oke nih kita bakal lanjut ke bandelnya Hero 10 dulu guys ini bandel yang paling gampang ya guys ini bandel yang paling gampang sih guys menurutku guys jadi karena nih bandelnya Bang Hero 10 tuh bandelnya nya dia bandel eh salah bandel nah ini ya guys ya gitu dia tuh bandelnya nih bandel dari dulu nih guys aku kenal dia tuh pas dulu pakai bandel ini terus ya dia pakai tas season 1 atau enggak dia pakai tas ini juga guys ya kadang pakai tas siapcil kadang pakai tas season 1 guys nah dulu nih dipakai set bandel kayak gini terus ya guys ini Hero 10 nih sampai di profilnya aja kan dia bandelnya setnya set set kayak gini ya guys ya walaupun sekarang tuh dia udah punya set baru juga ya kan tapi ini sih yang paling mengingatkan sih guys ya ini bandelnya Hero 10 guys yang awal-awal ya kan terusnya dia waktu itu aku kenal Hero 10 dari OBP juga guys dari OBP ya kan Oke lah kita bakal lanjut lagi ke bandelnya ini panutan kalian sih panetan kalian sini guys gitu bandelnya pakai jas hitam ya jas hitam lah tau lah tau lah siapa-siapa guys siapa guys Oke lah kita bakal lanjut ke bandelnya Bang William GZ nah ini ya guys ya dia global satu detik global 0,1 detik kayaknya ya guys ya Oke lah kita langsung aja dia pakai topi season 2 guys pakai topi season 2 Oke sabar dong sabar dong mending kita ini ke jasnya dulu ya kita ke jasnya dulu ya guys ya biar kita bisa langsung pakai sama celananya guys biar kita nggak usah pakai nggak usah nyari-nyari celananya lagi guys kita guys jas hitam jas hitam jadi ini jas hitam ini nih sumpit guys ini dapetinnya susah guys nggak bohong guys aku guys aku habis berapa guys 10 ribu lebih guys buat nyicil-nyicil ini guys nah ini guys ya oke langsung aja kita ke kepala guys kepalanya dia tuh kepala season 2 guys ya season 2 tuh yang topinya Bang ledda topinya Bang ledda santuy dia ke topinya nah ini guys ya bentar nih kita hilangin dulu nih guys ini muka-muka seremnya kita hilangin dulu guys nah ini kacamatanya atau maskernya dia tuh pakai ini guys sabar-sabar-sabar dia pasti ini anak-anak old guys oleh anak old pasti tahu guys walaupun pernah keluar part 2 lah ya nah ini ya guys ya salah-salah-salah jadi eh nah ini guys ini guys kalian pasti udah tahu loh udah udah tahu kalau kayak gini udah tahu deh guys Oke kita langsung aja ke sepatunya dia dia tuh sepatunya dulu dengan sebutan dia tuh yang mau apa ya menyeberluaskan nama sepatu Jordan ya guys ya ini guys Bang William gadget guys gil sih ya Oke sabar nah ini ya guys ya nih dia sering pakai sepatu Jordan sama sering pakai sepatu putih guys sepatu putih yang ini guys jadi kita pakai ini yang Jordan aja guys ya dan dia tuh pakai tasnya tas sayap nah identik dengan tas sayap deh guys nah ini guys ini guys apakah ada yang kurang guys enggak ada sih enggak ada ya jadi ini bandel setnya Bang William gadget guys kalau kalian belum tahu ya kan kalian coba kalian tar komen ya guys ya kalian punya bandelnya siapa guys Oke nih mungkin satu lagi ya satu lagi ya guys ya yang masih ada di circle-circle nya Bang gadget Bang exam yaitu skruger gaming Oke ini bandelnya si kambing ya gen Oke langsung aja guys ya kita bakal ke bandelnya si kambing guys jadi dia tuh kepalanya tuh sabar kita cari dulu guys sabar 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 guys jadi aku kenal Bang skruger nih bandel-bandelnya bandel yang ini guys dulu nih paling nah itu pakai bandel ini juga ya guys ya ini terusnya dia maskernya aku kurang tahu udah guys bentar aku coba dulu ya guys ya jadi itu pakai Joker guys Joker guys nah Joker yang paling utamanya aku enggak punya guys waktu itu aku cuman mentok beli yang hitam sama yang hitam sama yang mana ya guys ya lupa guys aku guys sama yang merah hitam sama yang merah guys nah yang yang ini aku enggak enggak beli waktu itu guys karena enggak ada diamond gitu kan dan akhirnya dikeluarin lagi gitu kan nah ini guys ini bandelnya Bang skruger banget nih guys terusnya dia pakai pakai apa ya guys ya Nah pakai ini guys pakai masker artik blue guys pasti pelayar-pelayar ini banyak banget yang pakai masker artik blue guys karena itu keren banget guys Nah kalau celananya ya celana Bang skruger tuh kalau setauku ya tapi sekarang dia tuh udah punya bandel baru guys dia kenapa enggak pernah pakai bandel ini lagi karena yaitu guys baju jokernya dikeluarin gitu kan kasihan men Oke sabar-sabar-sabar dia tuba celananya yang ada garis-garisnya guys nah ini guys kayaknya guys ah ya ini 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 terusnya ini sepatunya sepatunya sama kayak celananya guys ya satu set sama celananya guys sepatunya tuh satu set sama celananya yang mana ya guys ya ini sepatunya soalnya agak-agak nyaru guys agak-agak nyaru guys bentar ya kita cari dulu guys kita cari dulu guys ntar kalau salah kita dikeprok kita guys sabar-sabar mana ya guys ya apa ini guys oh bukan-bukan ah ini ya ini guys ini guys ini guys ini gini sepatunya guys nah sepatunya gini ya kan nah ini dulu nih bandel Bang skruger banget ya guys ya tapi kayaknya dipakai masker guys maskernya yang mana ya yang merah-merah kayaknya guys aku kalau masker aku kurang begitu ini guys ya kalau maskernya guys kalau topengnya guys aku kurang begini guys pokoknya jadi ada ini ya guys kita anggap aja inilah ya nah jadi ini guys ini bandel terakhir yang kita bakal review ini bandelnya Bang skruger gaming guys jadi dia dengan identik dengan kaming ya kan oke lah guys ya mungkin cukup sampai disini dulu guys ya ini kita review bandel youtuber-youtubernya ini next kita bakal review bandel siapa lagi guys apakah kita lanjut ke bandel-bandel seleb tiktok atau komen aja guys ya komen di bawah ya guys ya kalian rekomendasi ntar kita bakal buat ya guys ya setnya nih kayak mana nih buat kalian yang belum tahu juga ya kan biar pada tahu juga ya kan coba kalian komen dari bandel Bang exam sampai Bang skruger ini kalian bandel mana yang kalian punya guys oke lah jika kalian suka jangan lupa di like komen dan subrek ya guys ya thank you and bye bye bye